warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai ketemu lagi di channel kami sekarang kita langsung lihat-lihat untuk koleksi bonsai kung di basecamp disini ya ini kawan-kawan koleksi-koleksi bonsai manorama kasduban ini adalah bonsai saya yang ada di batu ini kalau pameran baru kelas pertama ini ya kalau ini yang sering ini sudah bonsai saya sampai kelas madia ini ya ini di bujonegora terakhir bujonegora ya best 10 ini best 10 kawan kan mantap serut gendong matu ini madia ini sudah seperti ini sudah masih anugas madia oh ini masih madia madia ini gayanya agak whipping ini ini juga best 10 kawan ya ini best 10 best 10 kawan kalau ini besar panorama ini kak masih prataman masih prataman iya baru sekali muncul pertama sudah mendapat bendera merah ini yang juga prataman yang sering saya buat untuk pameran di kawan panorama ini ini madia ini juga best 10 best 10 ini masih ada pengelosan pengelosan ini supaya untuk catannya lebih besar nanti kita potong biasanya untuk pruning ini berapa berat sekali kalau kita amati yang sudah paling tidak itu minimal paling cepatnya 3 bulan yang baiknya 4 bulan 3 bulan 4 bulan apalagi dijunjang dengan daun kalau sudah tua contohnya bagaimana ini kan daun sudah tua tapi kalau daun muda sering di pruning itu kok kelihatannya sering ropers atau rantingnya mati ranting manti ranting kalau kita saya amati seperti itu ini masih bakalan ini masih bahan ya masih bahan ini kalau sudah waktunya motong ini ada ciri khas kalau sudah tua paling tidak anu bacangnya ini sudah coklat warna coklat kalau ini belum belum ini pun sebenarnya waktu maka ini kan kurang besar kurang besar kurang besar sedikit masuk sepaya lembang yang lainnya ini masih bahan masih pas prataman kalau mobil kayak gini masuk apa ini masih panorama tetap panorama oh tetap panorama iya ini panorama memang sementara yang serut yang saya miliki di atas batu ini sementara masih banyak yang berupa panorama memang sampai saat ini saya juga masih menyukai masih menyukai masih mempertahankan mempertahankan khas tuban matematik matematik kawan-kawan bonsenya ini habis di pruning kayaknya enggak 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 ini hanya saya keperasi karena baru saja untuk saya ngirim ke pameran lokalan di segi lamongan ini ikut yang di lamongan segi saya emang kalau saya pruning kan baik kawan-kawan cukup sekian untuk video kali ini video interview bersama Kong ini salah satu sesepuh obonsei tuban ini setelah kita tadi lihat koleksi dari Kong Witao ini di basecamp PPBI cabal tuban ini semoga bermanfaat untuk video ini salam satu hobi bonsenya terima kasih mas lancar siap siap